Intro Hai Penners, welcome, welcome, welcome to Pen Story Penners, artis atau public figure, sosoknya selalu dianggap spesial dan berpengaruh bagi segolongan masyarakat, baik itu yang mengatasnamakan diri mereka fans atau haters oleh karena itu, setiap gerak-gerik dari seorang public figure selalu menjadi makanan empuk bagi para pemburu berita untuk kemudian diangkat ke berbagai media sosial dan menjadi hal seru untuk diberikan komentar oleh para netizen contohnya seperti yang dialami oleh artis kondang Agnes Monika karena kedekatannya dengan seorang pria bernama Adam Roshadi yang mengandut agama Islam dan kabarnya mereka akan segera menikah banyak netizen yang mengatakan Agnes Monika akan menjadi mu'alap bahkan baru-baru ini ada yang menyatakan bahwa dirinya sudah menjadi mu'alap seperti apa fakta dan kebenaran berita tersebut, semuanya udah Pen Story tulis hari ini sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya udah lanjut Lama tinggal di negeri Paman Sam Amerika Serikat, Agnes Monika terus merintis karirnya di sana segudang prestasi pun berhasil diraih oleh wanita berusia 36 tahun ini dan dilihat dari akun Instagram miliknya, Agnes Monika sering membagikan kegiatan saat latihan dan beberapa potongan video klip lagu miliknya jarang terlihat ada foto ataupun video sang kekasih Adam Rosyadi di akun Instagram miliknya dikutip dari ayosemarang.com, Mas Adam ini berasal dari situ Bondo dan sekarang berprofesi sebagai model dan pernah menjadi salah satu model di video klip lagu milik sang kekasih Agnes Monika dan dari situlah awal kedekatan mereka hmmm bisa dibilang chinlock gitu kali ya namun berbeda dengan Agnes Mo, sang kekasih kerap kali mengonggah kebersamaan mereka di akun Instagram pribadinya Nah, dari kedekatan inilah muncul berita yang mengatakan bahwa Agnes Monika dan sang kekasih sedang merencanakan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan kemudian dari berita itu opini mulai berkembang dari para netizen karena Mas Adam Rosyadi ini mengandut agama Islam banyak dari mereka yang memberikan opini bahwa sebelum menikah Agnes Monika akan menjadi mu'alaf mengikuti keyakinan sang kekasih bahkan salah satu halaman Facebook Agnes Mo Team mengunggah foto yang menampilkan wajah cantik Agnes Monika terlihat begitu anggun mengenakan hijab dan diberikan keterangan seperti ini Tidak ingin menjadi polemik dan salah paham yang berkepanjangan akhirnya Agnes Monika buka suara tentang berita yang sedang ramai membicarakan dirinya lewat video TikTok di akun pribadinya Agnes Mo memvideokan dirinya sembari memegang kalung salib yang menunjukkan bahwa ia masih menganut agama katolik video klarifikasi berdurasi 15 detik itu cukup membuktikan bahwa kabar tentang penyanyi multitalenta ini menjadi mu'alaf itu semua hoax dan hanya asumsi dan opini dari netizen saja dalam video tersebut juga banyak para fans Agnes Mo yang seiman memberikan apresiasi tentang keteguhannya memeluk agama katolik walaupun sang pacar seorang muslim puji Tuhan masih teguh dalam iman semangat Tuk Agnes Monika Tuhan memberkati ucap salah satu fans Agnes di kolom komentar video tersebut dan sampai saat ini hubungannya dengan Adam Rosyadi baik-baik saja bahkan semakin hari terlihat semakin mesra hmmm sehat-sehat terus ya mbak Agnes semoga hubungan kalian awet sampai nanti tiba waktunya menjadi pasangan suami istri hidup bahagia sampai ajal mendekati Terima kasih telah menonton!